Jadi, niat baik dari dua tokoh besar inilah yang bisa kemudian menyatukan kita. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat, Gelora, Indonesia, Fahri Hamzah, membeberkan tiga faktor yang menyebabkan pasangan calon presiden, Capres, dan calon wakil presiden, Kawapres. Nomor urut dua, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Unggul dalam versi Quick Count, hitung cepat. Menurut Fahri, faktor pertama ialah ide persatuan, rekonsiliasi, serta keberlanjutan dari program-program pemerintahan. Kedua, adanya koalisi besar partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran. Ini, sambungnya, menunjukkan bahwa pendukung pasangan nomor urut dua berasal dari berbagai macam kelompok. Ketiga, bersatunya tokoh-tokoh hebat di dalamnya seperti Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Meski Prabowo dan Jokowi pernah bersaing pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, jelas Fahri, keduanya kemudian bersatu pada pemilihan kali ini sehingga berhasil memperoleh hati rakyat Indonesia dan unggul dalam hasil hitung cepat. Jadi, niat baik dari dua tokoh besar inilah yang bisa kemudian menyatukan kita. Saya, Mas Budiman, Mas Nusron, Mbak Samara yang sebelumnya berada pada kubu yang berbeda, kita disatukan oleh persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya kira, kita belajar tentang, apa namanya, niat baik daripada tokoh-tokoh besar. Mustahil peristiwa hari ini ada dan angkanya begitu menakjubkan, kalau pada hati dua orang tokoh bangsa yang dua kali bertarung pada 2014 dan 2019, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tidak ada niat besar untuk menyatukan bangsa ini. Dalam satu transisi geopolitik yang sering disebut oleh Mas Budiman, di mana Indonesia memerlukan situasi baru bahwa kita harus bersatu.